Sampai jumpa. Di saat kalau surga terbuka. Tiga lagi terbuka. Surga terbuka. Di situ digambarkan perbendaharaan. Perbendaharaan itu artinya apa? Kekayaan Allah. Berupa apa? Kekayaan secara rohani. Hikmat. Pengenalan. Akan kasihnya. Akan penghakimannya. Akan kemuliaannya. Itu secara rohani. Kalau kita dekat sama Tuhan. Tuhan akan buka tinggal. Kalau Tuhan sudah buka tinggal. Dia akan curahkan apa? Dekat. Ujian itu bicara berkat. Kepada kita. Sampai berdama. Lalu apa? Tuhan akan menghardik bagi kita. Dapat. Belalang. Pelahap. Supaya hasil usaha kita. Tidak dihabis. Katakan amin. Kembali. Tuhan bilang. Di dalam Malayah 3 ayat 7. Kembalilah kepadamu. Ayo dekat sama aku yuk. Aku akan kembali kepadamu. Soalnya bisa bayangkan gak? Saudara dekat sama Tuhan. Tuhan itu adalah namanya Yesus. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Kerajaannya tidak berkesudahan. Sekarang dia berkata. Mari kembali kepadaku. Aku akan kembali kepadamu. Dan aku kita akan dekat. Dia bilang kalau kamu dekat sama aku. Kalau kita dekat. Ya aku akan buka tinggal. Bukan kita kecuran berkat. Sampai berkelimpahan. Aku akan kesediakan mengharik segala belalang-belalang. Yang makan habis. Kesiasian itu. Dan aku buat hidup. Jangan tak disebut. Berbahagia. Nah sekarang pertanyaan. Gimana caranya saya mau dekat. Malayah ke 3 ayat 7. 10 sampai 12. Kembalilah kepadamu. Maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan. Semesta alam. Bawalah apa? Seluruh persembahan-persembahan itu. Ke dalam rumah perbedaraan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah. Firman Tuhan. Semesta alam. Apakah aku tidak membuka bagimu. Tingkap-tingkap langit. Dan mencurahkan berkat kepadamu. Sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu. Belalang-belahap. Supaya jangan dihabisinya. Hasil tanamu. Dan supaya jangan. Pohon anggur di padang. Tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan. Semesta alam. Maka segala bangsa. Akan menyebut. Kamu berbahagia. Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan. Semesta alam. Tapi di bagian lain. Dia katakan begini. Kenapa kita harus bawa persembahan? Apa Tuhan memang butuh uang kita? Tidak. Tuhan tidak butuh uang kita. Tetapi ada satu makna. Kenapa kita harus bawa uang kita. Bekerja. Lihat. Matius 6 ayat 21. Di mana hartamu berada. Di situ hatimu berada. Bagaimana caranya surga terbuka. Dekat sama Tuhan. Untuk deket sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Di mana hartamu berada. Di situ.